Kembali lagi bersama saya Chandra di Arita Channel Salam sukses luar biasa dan salam sejahtera untuk kita semua Seperti biasa, sebelum memulai video ini Saya ingin menjelaskan bahwa video ini dibuat untuk memberikan informasi Mengenai PT Arita Brima Indonesia TBK Yang merupakan perusahaan importir, distribusi, dan manufaktur Untuk memenuhi segala macam kebutuhan barang-barang industri Dengan didukung oleh banyak unit bisnis, divisi penjualan Dan memiliki jaringan 45 cabang dan gudang yang tersebar di seluruh kota-kota besar Dan beberapa anak perusahaannya untuk melayani semua customer dari berbagai macam sektor industri Jadi, jika Anda suka dengan konten video ini Ataupun Anda sedang mencari produk-produk Arita Silahkan klik like, share di media sosial Anda Berikan komen jika ada pertanyaan dan opini maupun saran Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi video terbaru dari kami berikutnya Oke, pada tayangan video ini Saya mengundang narasumber dari divisi CCTV Dengan ditemani oleh dua pria ganteng ini Nah, ini yang pertama dengan Pak Andika Riananda ya? Iya Pak, betul Pak Oke, apa kabar Pak Andika? Apa kabar di sana? Oke, terima kasih Dan yang di ujung sana dengan Pak Diki Apa kabar Pak Diki? Baik ya Pak Pak Diki nama panjangnya apa Pak? Padiki Bolu Padiki Ejah Oh, saya kira Padiki Bolu itu ada kepanjangannya Pak Botak Lucu Oke, Pak Diki Pak Andika, saya mulai dengan Pak Andika dulu ya Bapak di divisi CCTV ini sebetulnya bertugas sebagai apa Pak? Ya, terutama sih saya sebagai pengawas ya Terutama di Arita Head Office Untuk umum di tempat umum seperti di cabang-cabang juga ada di kudang dan serta di pabrik Kuwakarta yang baru Oh, jadi di kantor pusat hampir di seluruh cabang juga sudah dipasang ya Pak? Sebagian 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 Dan di pabrik Kuwakarta juga sudah dipasang Ya, yang terbaru itu Wah, luar biasa Jadi yang baru-baru ini ternyata pabrik Arita di Kuwakarta sudah dipasang CCTV ya Pak? Ya semua Jadi bisa mengawasi segala macam kegiatan ya Pak? Aset-aset perusahaan juga ya Oke, jadi itu memang tujuan dasarnya kan? Untuk mengawasi Mengawasi ya Pak Jadi kalau misalkan ada orang lain, orang luar yang bertindak kejahatan bisa diminimalisir resikonya ya Pak? Oke, Pak ini Pak, dari hasil rekaman ini apakah nanti bisa dilihat berapa lama ke belakang Pak? Bisa, bisa dilihat melalui payback dan ini satu bulan ke belakang Oh, satu bulan ke belakang ya, itu seluruh pabrik cabang, seluruh area Berarti gudang Maruda juga bisa kelihatan juga ya Pak? Iya, bisa Pak, menurut pengalaman Pak Andika ini ya Pak? Iya Pengalaman-pengalaman apa yang Bapak pernah lihat di CCTV? Kadang-kadang sekarang nih, lagi viral-viralnya nih Pak Rumah sakit ada bayangan hitam Apakah Bapak pernah mengalami spiritual seperti itu Pak? Oh, seperti itu mah saya tidak pernah sama sekali Pak Oh tidak pernah ya, untungnya tidak pernah ya Pak? Iya Kalau ada saya kamu semua Oh, begitu ya Pak Tapi ini Pak Andika nih Sebetulnya ini termasuk orang kaya ya Pak ya Saya di rumah hanya satu loh Pak TV-nya Bapak sampai empat begini loh Pak Oh itu resepsionisnya Oh kebetulan lagi Untuk parkiran juga ada Parkiran Oh ini parkiran motornya nih teman-teman ya Parkiran motornya juga ada Mobil juga kelihatan Berarti semua jalan kelihatan ya Pak ya Nah ini disini juga ada Kamera kita yang bisa Kamera kita yang bisa 25 kali zoom 25 kali Oh ini sebetulnya Ini ditaruhnya di atas ya Ketinggian Lantai berapa Pak kira-kira ya Lantai 5 Lantai 5 Iya Tapi ini bisa di zoom ya Bisa zoom Cara zoomnya itu pasti ada Alat khususnya ya Pak? Ada Bisa menggunakan alat khusus Bisa melalui Biasi Primos Bisa Yang besar itu akan terlihat di Layar sini Layar sini ya Pak Di resepsionis seperti ini ya Pak Iya CCTV ini Dipasang ini Ada ketentuan tingginya nggak tuh Pak? Enggak sih Pak Kalau ketinggian itu kan Terlalu menghasilkan View-nya dia Oh gitu Semakin tinggi kan View-nya semakin lebar Tapi Objek detailnya kurang Oh Jadi lebih Bagus Memang Tidak terlalu tinggi ya Tidak terlalu punya Kecuali kamera-kamera PTZ Yang bisa di zoom Tinggi pun tidak masalah Karena dia bisa di zoom kan Kamera PTZ itu Oh Yang bisa digerak-gerakan ya Pak Iya Oh Ini kamera apa nih Pak? Ini CCTV Ini contoh kamera PTZ PTZ? Indoor Oh Ini pernyata di dalamnya ya Pak Iya Iya Nah ini Pak Ini bentuknya kayak Persneling mobil apaan Pak? Ini adalah controller Buat Buat Menggerakkan PTZ ini Buat zoom Buat gerak kanan-kiri Controllernya lebih mudah Daripada motion Oh begitu Jadi Kelihatan juga nanti Di situ gambarnya ya Pak? Betul Ini juga bisa Preset juga bisa kita atur Titik-titik mana yang rawan Bisa langsung Pencet 123 Atau berapa langsung Beraksana Oke Biasanya kalau perekaman Itu kan 30 hari ke belakang Itu kan 30 hari ke belakang ya? Nah itu perekaman nanti untuk hari berikutnya Hari ke 31 nya atau bulan berikutnya itu tertimpa otomatis atau bagaimana? Ketimpa ya? Oh Ketimpa ya? Ketimpa ya? Jadi 30 hari tetap ada tapi yang ke belakangnya akan menimpa hari yang paling terakhir kali ya? Oh gitu Oke Nah ini kan Pak sih Dengan adanya sistem pengawasan CCTV di cabang, gudang, pabrik Pasti kan menggunakan internet Pak? Betul Nah internetnya itu butuh berapa speed ya? Ya intinya sih di cabang itu untuk dilihat di pusat ini dibutuhkan upload Pak Oh Jadi di cabang walaupun upload hanya 1-2 MB pun masih bisa ditarik kita di HAU Oh begitu Ini contohnya kan cabang-cabang kayak yang layar ke bawah ini Ini rata-rata uploadnya mereka cuma ada 1-2 MB Pak 1 MB-2 MB ya Iya Kita di pusat aja yang besar buat downloadnya Pak Lebih tinggi lebih bagus banget uploadnya Jadi sebetulnya internet yang dibutuhkan itu yang di pusat yang harus lebih besar ya? Betul Kalau cabang atau gudang? Cabang itu upload aja Upload aja Kalau upload nggak perlu kapasitas speed yang terlalu besar ya? Iya Oke Berarti ini untuk NVR ya Pak? Itu kan untuk alat perekamannya sebutnya namanya NVR ya? Betul Itu NVR nya sendiri maksimal bisa sampai berapa terabyte Pak? Untuk penyimpanan artisnya Kalau kita punya ini kan dia bisa 4 slot Satu slotnya itu bisa 6 Tb atau 8 Tb Pak Cuma yang terpasang kita spa sekarang ini 4 Tb x 4 Tb 4 x 4 Tb Berarti 16 Tb ya? Oke Berarti nomor senera ini yang tadi bisa untuk meng-cover 1 bulan itu ya? Itu 32 channel 1 NVR nya Lalu untuk itunya Pak Untuk kameranya sendiri apakah di cabang juga dipasang kamera PTZ Pak yang bisa diputar-putar? Atau hanya kamera biasa saja? Karena kalau minta cabang kan dia untuk pengawasan biasa ya Pak Jadi ya kamera fix saja cukup sih Oh Untuk yang di pabrik Arita ini kan kita butuh detail orang-orang yang kerja di alat-alat itu Jadi kita pakai kamera PTZ Iya Oh gitu Pak ini CCTV kamera ini kan bisa terlihat langsung di layar monitor ini ya? Gitu Nah Selain kita bisa melihat di layar monitor ini Itu kita bisa melihat di Apakah bisa dilihat di handphone Dengan menggunakan aplikasi apa Pak? Coba Pak bisa dijelaskan Pak Jadi kita semua CCTV di HP ini di cabang-cabang ini menggunakan merek Hikvision Pak Oh Hikvision Jadi dari Hikvision pun dia sudah menyediakan cloud namanya Hikonnect Oh Nah itu bisa di download di playstore nya Atau dipakai handphone di playstore nya Atau di iphone pakai app store nya Oh jadi sudah bisa digunakan di handphone android ataupun iphone ya? Apple ya Oh luar biasa ya Dan di handphone itu dia bisa playback juga Oh bisa playback juga? Bisa Misalkan kita mau lihat beberapa hari ke belakang atau beberapa minggu ke belakang itu bisa ya Pak? Bisa 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 Jadi sistem kerja nya itu karena itu Semua hasil perekaman itu masuk ke cloud aplikasi itu dulu ya? Tuh Oh begitu Jadi dari cloud baru kita bisa masuk ke khas penyimpanan cloud itu ya? Tuh Oh gitu Oke oke Pak jika ada nanti suatu saat nih ada kasus penjurian di cabang Berarti Apakah bisa langsung dilihat di sini Pak? Oh untuk penjurian langsung bisa sih Yang terutamanya cabang-cabang sudah dipasang Oh iya 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 Cabangnya, ditarik datanya, belum bisa juga. Hmm, oke, oke. Berarti sebetulnya NVR-nya itu adanya di cabang ya, Pak? Ada di cabang. Jadi mesin untuk menyimpan NVR yang di dalam harddisk itu sebetulnya ada di cabang. CCTV-nya juga ada di cabang. Semua itu perangkatnya ada di cabang ya? Tapi bisa di playback di Mari ya, Pak? Bisa, ya. Dengan adanya teknologi cloud itu, Pak. Oh, dengan teknologi cloud itu ya. Dan kita juga bisa tarik ya, Pak, rekaman itu? Oh, luar biasa ya. Oke, oke. Berarti ini untuk menciptakan sistem pengawasan seperti ini, kira-kira kalau misalkan saya membutuhkan lima lokasi yang berbeda tapi ingin membuat sistem CCTV pengawasan seperti ini, itu dibutuhkan waktu berapa lama, Pak? Kalau waktu kalau instalasi sih cepat aja, Pak. Instalasi cepat lah ya? Sebenarnya internet semua terhubung ya, bisa langsung melalui sini, Pak. Oh, jadi Pak Diki ini bisa melakukan instalasi juga ya? Iya, saya sebagai instalasi aja di sini. Wah, luar biasa teman-teman. Ternyata yang melakukan instalasi di seluruh cabang, gudang Arita maupun pabrik Arita di Buakarta itu Pak Diki ya? Luar biasa. Luar biasa. Kontribusinya ternyata besar ya, Pak Bolu ini ya. Oke, oke, oke. Berarti ya selain perangkat NVR, kamera CCTV itu dibutuhkan juga kabel ya, Pak? Kabel yang terhubung untuk kamera itu merahan kabel, Pak. Kabel jaringan komputer sebiasa ya, Pak? Kabel LAN ya? RC yang CAT5 atau CAT6 itu bisa. Oh, kabel RC45 yang bermerek Baden mungkin ya, yang umumnya ya, itu CAT5 CAT6 juga bisa ya, Pak? Nah, itu kalau misalkan lokasinya seperti Pak Pak lakukan instalasi di daerah pabrik. Itu kan pabrikan itu kan luas. Luas, ya ada di dalam hutan. Itu gimana itu, Pak? Untuk biar bisa melihat kamera CCTV. Misalkan bosnya ada di Jakarta. Bosnya ada di Jakarta, tapi pabriknya kan ada di hutan, Kalimantan. Ya, balik lagi, Pak. Di sana mesti ada internet. Jadi biasanya di Kalimantan itu mereka pada pasang satelit karena tidak terjangkau dengan internet ISP yang ada, jadi dia pasang-pasang, Pak. Oke, parah bola. Dan hasilnya itu kalau dibuka di handphone tidak putus-putus ya, Pak? Tergantung internet sana juga, Pak. Tergantung internet juga ya. Berarti internet yang di pabrik ya? Iya, betul. Jadi bukaan internet di handphonenya si bosnya yang ada di Jakarta ya? Iya. Oh, luar biasa ya. Untuk kamera CCTV sendiri ya, Pak? Itu... minimum apakah perlu CCTV yang high-end atau yang low-end cukup atau yang bagaimana, Pak? Itu tergantung permintaan customer sih, Pak. Karena kalau high-end itu kan mereka misalnya membutuh kebutuhan khusus tuh untuk misalnya people pointing atau mencasat suhu itu bukan kamera yang high-end, Pak. Kalau untuk melihat kejadian-kejadian biasa sih pakai kamera low-end juga sudah cukup, Pak. Hmm, oke. Berarti ini kebanyakan yang dipasang di Arita ini kamera yang low-end ya, Pak? Low-end kebanyakan, Pak. Karena semakin tinggi kamera CCTV-nya. Derajatnya semakin mahal harganya. Semakin mahal harganya. Dan juga membutuhkan internet yang tinggi. Kalau internet sama aja, Pak. Oh, sama aja ya. Kelebihannya kalau high-end kan ada dibanding low-end kan ada macam-macam. Ada recording. Ada kamera yang misalnya dibutuhkan ruangan tuh gelap-gelap total. Dia bisa menghasilkan gambar tetap berwarna, Pak. Jadi dia ada LED-nya, Pak. Oh, begitu, Pak. Jadi ini tidak ada penerangan sama sekali. Tapi dia ada LED-nya jadi semacam center gitu, Pak. Iya. Jadi dia menggantikan infrared. Center itu nanti berfungi sebagai penghasil gambar ini jadi berwarna. Tetap berwarna 24 jam, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Berarti kalau untuk pabrik perkantoran cukup kamera yang low-end lah ya, Pak. Kecuali kalau memang tempat-tempat umum seperti mall, supermarket itu ya, Pak. Nah, itu mungkin khusus. Membutuhkan kamera yang khusus ya. Yang mungkin disebutnya artificial intelligence ya. Tuh. Oke, oke, oke. Oke, mungkin untuk saat ini pertemuan kita ya ini kan sudah panjang lebar tadi dijelaskan ya. Sistem seperti ini. Jadi jika Anda ingin membuat sistem pengawasan CCTV seperti PT Arita Prima Indonesia TBK ini yang terlihat di layar monitor ini misalkan Anda memiliki banyak cabang atau bahkan pabrik di hutan-hutan maupun gudang dimanapun berada itu bisa menggunakan sistem kamera CCTV yang dipakai oleh Arita ini Anda bisa menghubungi seles-seles cabang kami terdekat ataupun bisa mengunjungi website Arita ya untuk mengetahui alamat dan nomor telepon dari perwakilan jaringan pemasaran cabang Arita dimanapun berada. Nah, Anda bisa mendapatkan sistem pengawasan seperti ini. Jadi, tujuannya kan memang biar bekerja pun bisa ini ya Pak bisa efisien, efektif ya Pak dan lebih maksimal hasilnya ya dengan CCTV ini ya. Oke luar biasa. Oke, terima kasih Pak Andika dan Pak Diki ya atas pertemuannya. semoga tayangan video ini bermanfaat. Jadi, Pak yang terakhir Pak untuk menghubungi Bapak kalau misalkan ada customer yang berminat untuk sistem pengawasan CCTV seperti ini melalui apa Pak? Bisa di-click di Playstore Arita dengan tambang logo biru di-download aja di situ Pak oh jadi itu katalog-katalog kita sudah ada di situ Pak iya 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 di handphone Android ya Pak ya betul jadi di Playstore ya Pak Google Playstore bisa download dengan keyword Arita yang berwarna biru seperti iya seperti warnanya baju Pak Andika yang dipakai ini ya warna biru ya dan juga Anda juga bisa mengunjungi website arita.co.id ya serta Anda bisa memfoad at PT Arita Prima Indonesia TPK di media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn dan Twitter Oke semoga Anda yang ingin berninat dengan sistem seperti ini segera hubungi kami tapi Pak ngomong-ngomong harga CCTV Senin nggak naik ya Pak ya? Nggak nggak naikannya biaya tiap tahun Pak oh gitu nganggupi dollar gitu oh gitu ya Pak soalnya kan ada tuh Pak di website property biasanya kan cepat buruan sebelum kehabisan harga naik Senin pasti tidak ya Pak luar biasa nah harga terjama ya Pak ya pastinya ya bisa ya oh harga oke siap berarti Pak Diki selain menjual produk kamera CCTV ini juga memberikan support instalasinya ya Pak ya jadi kalau misalkan ada trouble pun Bapak bisa membantu juga ya Pak bisa Pak wah luar biasa jadi Anda tidak usah ragu segera kunjungi website arita dan segera hubungi sales ya untuk mendapatkan harga CCTV terbaik bekerjalah dengan tekun dan jujur tanpa perlu diawasi oleh CCTV kurang pandai mungkin bisa diperbaiki tapi kejujuran tidak akan pernah mudah untuk ditanamkan selamat menikmati